Kalau udah ngomongin soal masalah tidur, urusan tadi yang saya sebutin tuh, perkutuan, emang harus hati-hati banget. Karena tidur kita semua ini bisa berkurang kualitasnya gara-gara makhluk-makhluk kecil ini. Emang kita harus hati-hati banget ya, karena bisa bikin kulit tuh gatel-gatel, bentol-bentol, bahkan tuh bisa masuk ke ini ya, lubang telinga kita, pernafasan, dan impactnya itu besar banget buat kesehatan kita, inliners. Kalau dibayangin emang menggelikan sekali ya, tapi coba deh sekarang kita mau tanya langsung sama ahlinya. Bagaimana sih mengatasi serangan kutu dan tungau ini? Kita simak dalam tayangan berikutnya. Nah sebenernya ini ahlinya. Inliner, saat tubuh kita lelah, tidur nyenyak yang berkualitas efektif jadi penawar yang paling pas ya. Pengennya tidur kita lelap, nyaman, tanpa gangguan, pasti bangunnya bakal seger banget. Tapi gak nyangka kan, kalau gangguan yang bahkan mengancam kesehatan kita, malah datang dari makhluk-makhluk kecil yang jarang kelihatan mata. Iya, pasti gemes dan geli banget. Kalau kasur kita malah jadi sarang kawanan kutu kasur. Ih, geli. Parahnya si kutu ini gak cuma hidup di kasur, tapi juga di sofa dan kursi kendaraan umum inliners. Nah, si kutu kasur ini bisa mengendus keberadaan manusia dengan mengidentifikasi karbon dioksida yang kita hembuskan keluar saat bernafas. Dia akan datang, lalu menusukkan jarum di ujung mulutnya dan menghisap darah kita sampai dia kenyang. Gigitan si kutu busuk awalnya memang gak terasa sakit, tapi tunggu. Beberapa saat sesudahnya akan muncul rasa gatal. Nah, kalau tergaruk akan meninggalkan luka lecet, bahkan infeksi. Ya, waktu itu kan kuliah di Bandung, abis itu kan anak kosan juga. Jadi, mungkin bisa ganti spray tuh 4 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu kan. Jadinya ya itu, apak dan mengakibatkan kulit tuh pertama tuh gatel-gatel, merah-merah gitu. Terus akhirnya kok udah mandi, tapi kok gak sembuh-sembuh. Akhirnya harus ke dokter kulit tuh. Gak cuma itu loh inliners, buat yang sangat sensitif debu dan kutu, atau punya alergi tertentu, harus ekstra waspada. Karena si kutu bisa mempengaruhi pernafasan juga. Waktu digigit ya, waktu digigit itu pasti ngeluarkan racunan. Kalau kita alergi sama racun itu, bisa sampai reaksi alergi kayak ruam di tubuh, itu bisa sampai ke pernafasan itu juga bisa. Nah, kalau tunggu alergi ini, dia dari badannya itu kan ada proteinnya, terus ada dari fesisnya, itu bisa yang menyebabkan alergi sampai kayak asma. Itu karena tungau. Nah, buat yang sudah kadung kena gigitan si kutu, jangan panik. Luka akibat gigitan kutu kasur gak nular kok. Tapi terus ngatasinya gimana dok? Penanganan awalnya jangan sering dipegang. Kalau bisa sih jangan digaruk. Nah, cukup dikompres dingin pakai es, itu gak apa-apa. Itu mengurangi gatel, tapi jangan kompres hangat. Soalnya kompres hangat ini, dia bisa meningkatkan ambang rasa gatel. Jadi kayak, kamu jadi lebih gampang gatel. Kalau misalkan di rumah ada anti-histamin, anti-histamin itu anti-alergi ya, yang biasanya dijual bebas itu kayak CTM, kayak gitu, itu gak apa-apa, diminum. Nah, sekarang PR kita adalah membasmi habitat si kutu ini. Bersihkan tempat tidur dan sofa inliners dengan penyedot debu, minimal seminggu sekali. Terus bersihkan juga lapisan sofa atau kasur, dengan sikat berbulu keras, kaku, dan sedikit deterjen. Cara ini efektif mengusir si kutu dan telur-telurnya. Lalu, semprot tempat tidur dan sofa dengan cairan khusus pengusir serangga dan kutu, minimal 3 hari sekali. Biasanya, larutan ini mengandung minyak esensial lavender yang efektif mengusir kutu dan serangga. Gak cuma di kasur dan sofa, bersihkan juga gorden dan perabotan dekat kasur. Karena si kutu bisa datang dari mana saja. Oh iya, kutu kasur juga hobi banget memakan kulit mati kita. Jadi, rutin ganti spray dan sarung bantal ya, minimal seminggu sekali inliners. Oke deh, selamat berburu kutu! Setuju banget nih sama tips yang tadi udah dikasih. Semua sudah hampir selalu saya lakukan, tapi ada aja gitu yang kelewat nih kutu-kutunya. Entah terbang, entah gimana. Ada aja yang bikin alergi khususnya di bagian kulit. Bentol-bentol gitu ya. Benar, jadi memang kita harus ekstra waspada ya.